Salam wakilapan teman-teman semua Di kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai ikan gapi Nah yang ingin kita bahas kali ini adalah melihat ciri-ciri ikan gapi yang sakit Jadi kalau kita ketahui sakit ikan gapi itu sangat-sangat beragam Mulai dari yang busuk ekor kayak finro, terus ada yang sisik nanas, ada yang jamur dan macam-macam penyakit lain sebagainya Tapi dari semua penyakit-penyakit tersebut Hanya ada kurang lebih satu ciri umum gapi yang sakit Yaitu biasanya ekornya jadi puncuk dan badannya kaku Nah seperti gimana itu ikan-ikan yang sakit Jadi kita ingin kasih lihat ke teman-teman contoh-contohnya Yuk kita cek bareng-bareng Ini dari beberapa aquarium ini Jadi kita dalam setiap hari itu kita harus ada yang namanya general check up Atau kita ngecek kondisi seluruh aquarium Karena dari masing-masing aquarium ini, ini kan ada lebih dari satu ikan yang pasti ya Otomatis dengan adanya ikan dalam jumlah yang banyak dalam satu aquarium Misalkan ada satu ekor yang sakit Itu mudah sekali teman-teman untuk menular Jadi alangkah baiknya kalau kita itu memahami bentuk-bentuk ikan sakit Jadi kita bisa memisahkan ikan yang sakit dan mengurangi resiko-resiko penularan pada ikan yang sehat Oke, ini kita kasih lihat ke teman-teman Biar kita cari mudah-mudahan sih Gak ada yang sakit ya Nah ini teman-teman nih Kita ketemu nih satu ekor yang sakit Ini harus segera dihidangkan Ini dia teman-teman Jadi Kalau kita lihat ya Gapi yang sakit itu Yang ini-ini dia badannya putih-putih Ini kena jamur teman-teman Jadi kita harus segera angkat Karena kita khawatirkan akan menular ke yang lain Nah terus nanti ini kita cek lagi Ada yang kena pin rot juga Sebaik apapun kita ngomong kondisi air kita Sebaik apapun kita merawat ikan kita Ikan sakit itu pasti tetap ada Cuma jumlahnya yang bisa kita tekan Kita minimalisirkan gitu Karena ya sama halnya seperti manusia gitu loh Kita ngomong dalam Kan tiap manusia itu diciptakan juga berbeda-beda Ada yang sehat, ada yang mudah sakit juga itu beragam Beragam ininya Jadi disini ini sama gitu juga dengan gapi Ada yang memang Awalnya memang daya tahan kuat Ada yang daya tahan yang lemah gitu Nah saat daya tahan yang lemah ini Harus kita pisahkan gitu loh Oke Ini terus kita Pisahkan ke dalam bak teman-teman Untuk yang gapi yang sakit Kita cek lagi Nah ini kita ketemu ada satu lagi nih Ini dia kena finrod Finrod itu jadi Ekornya itu dia Grepes Untuk yang Gapi-gapi yang Ekor grepes ini nih Dia tuh ada agak-agak grepes Tapi grepesnya grepes patah Dia teman-teman Berbeda Dengan yang grepes-grepes biasa Kalau grepes biasa itu Kalau misalkan dari pot Bekas gigi itu beda Ini kayak ujungnya kayak Mematah dan kadang-kadang Ada kayak bercak merahnya gitu Itu harus segera kita pisahkan juga Teman-teman Nanti kita cek lagi ke teman-teman Yang gapi yang ekornya puncuk Puncuk itu juga harus langsung dipisahkan Ini kita ambil wadahnya juga Jadi biar lebih praktis Kita mindah-mindahin ya Nah ini kalau misalkan teman-teman Perhatikan dari yang sini Ini gapi Dari jenis Red topas Atau sky red Nah disini Kita bakal Melihatin lagi nih Gak ada yang Kurang sehat Ini kurang sehat Ini gapi kurang sehat Kenapa? Karena ekornya Kalau misalkan dilihat Dia kurang Apa ya Kita ngomong itu Agak kaku Ekornya itu Gak halus Gak halus Dan gerakannya agak kaku Ekornya Jadi Gak ini harus kita pisahkan Karena ini adalah Ciri-ciri awal sakit Entah itu nanti sakitnya apa Tapi ini Gak sehat teman-teman Berbeda dengan teman-teman Yang ekornya itu Lebih fleksibel Kita harus pisahkan juga Kita lihat lagi Terus ada yang ini Satu lagi Ini juga kurang sehat Teman-teman Walaupun ekornya masih lebar Tapi dia ujungnya Udah mulai grepes Itu harus kita pisahkan juga Teman-teman Biar gak berbahaya Buat yang lain Ekornya dia lebih ke arah Grepes Dan Walaupun masih agak lebar Tapi dia udah grepes Ini harus kita angkat Kita lihat lagi Sepertinya Ada satu lagi Jadi bener-bener Kita gak bisa sebentar sih Kayak gini teman-teman Ketika kita ngecek-ngecekin Ikan begini Karena memang Harus benar-benar teliti Kita selip sedikit aja Itu penyakit itu Udah merugikan banget Teman-teman Dia nularnya itu Cetak banget Dan sayang banget Kalau misalkan Seandainya ketular Apalagi ketular Itu ikan bagus Ah gila Nah ini juga nih Ikan yang sakit Siri-siri lainnya adalah Mereka cenderung Menyendiri Teman-teman Menyendiri dari rombongan Biasanya yang aktif Bergerak Mengikuti rombongan Dan yang ini Tenderung Menyendiri Terus Siri lainnya juga Biasanya dari Bakat-bakat ikan sakit Dari kecilnya itu Dia itu udah Badan itu kurus Kurus Kayak Agak lemah Itu Kadang-kadang kita ketemu Ikan yang begitu Dan yang begitu itu Biasanya sebelum sakit pun Udah kita pisahkan Sebelum dia Sakit dan menularkan Ke yang lain Oke Keliatannya masih Bisa kita tinggal Yang itu Apa-apa Kita cek kondisi Nah ini kita kembali lagi Ke yang jenis yang hitam Ini Keliatan banget Teman-teman Ikan siri Ikan sakitnya Yang ini Dia Kayak Apa ya Kurus gitu loh Kurus Terus ekornya Kaku Kayak Gak bersemangat Hidup gitu Modelnya ini Ini juga yang Model-model harus kita Pisahkan Teman-teman Jangan sampai Kita simpen Kelihatannya Segitu dulu Tadi penjelasan saya Mengenai Ikan gapi Ciri-cirinya Yang sakit itu Seperti Apa gitu Moga-moga Teman-teman Jadi Mendapatkan Sedikit gambaran Jadi Kalau misalkan Di rumah Atau di farm Teman-teman Ada ikan gapi Yang sakit Begitu Saran saya Langsung Dipisahkan Entah Itu dilempar Kekolam Entah Ditreatment Dirawat Yang pasti Itu harus Dipisahkan Dari rombongannya Karena itu Sangat Mudah Sekali Untuk Menulat Oke Sekian dulu Video kali ini Salam Akhirapan